selamat pagi semuanya semoga dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman berada selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya semoga suara saya terdengar dengan jelas sebelum memulai perkulian pada pagi hari ini saya memohon maaf karena video yang minggu lalu itu tidak ada suaranya semoga yang hari ini tidak ada kendaraan teknis jadi bisa ditampilkan di youtube ada suaranya dan ada PPT nya oke sudah jam 11.16 saya mulai perkuliahannya oke semua dalam kondisi sehat walafiat kan kalau misalnya ada yang bekerja silahkan disambil pekerja kalau sambil mendengarkan oke oke mbak nina khusmi hati hadir iya mbak terima kasih nanti saya absennya di akhir saja ya oke semua bisa melihat slide benar slide nya yang ini bisa bisa ya oke bisa saya rekam dulu oke jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai prinsip dasar dan pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro nah kalau di pertemuan yang minggu lalu kita sudah belajar ada dua faktor yang akan mempengaruhi kita dalam memulai sebuah bisnis ada yang ingat dua faktor apa internal dan internal dan eksternal ya jadi saya sedikit mengingatkan teman-teman ada dua faktor jadi kalau kita berbisnis atau memulai sebuah usaha itu pasti ada faktor yang harus kita perhatikan ada dua faktor yaitu internal dan eksternal eksternal apa saja kalau eksternal itu artinya dari yang mengaruhi dari luar apa saja ada yang ingat ada dari lingkungan sama lingkungan makro ya ya terima kasih tadi siapa yang ngomong ya Mbak Rizka Rizka terima kasih Mbak Rizka kemudian ada lagi yang bisa membantu Mbak Rizka lingkungan makro itu ada enam dibagi lagi menjadi enam ekonomi kemudian lingkungan politik budaya kependudukan atau demokrasi Mbak Rizka dan Mbak sahabat tadi yang ngomong ya Mbak Dirka eh enggak Mbak Rizka dan oh sendirian ngomongnya ya oke jadi ada itu ya ekonomi teknologi politik hukum kependudukan dan sosial budaya nah jadi mohon ini Mbak siapa yang mau eh eti oke jadi mohon diingat teman-teman mungkin keluar dari dalam ujian karena di manajemen strategik ini kita akan banyak membahas mengenai istilah-istilah ini faktor rasional faktor internal lingkungan eksternal dibagi lagi industri dan makro makro dibagi lagi menjadi ini sosial kependudukan hukum politik ekonomi dan teknologi nah di pertemuan yang kedua ini jadi kita berlanjut kita membahas secara spesifik kita lebih terlebih lagi ke lingkungan faktor eksternal terutama ke lingkungan lingkungan industri dan lingkungan makro oke paham ya jadi di pertemuan kedua ini kita lebih runtut runtutnya yaitu kita membahas mengenai faktor eksternal yaitu lingkungan industri dan lingkungan makro nah kembali ke slide nah slide nomor 2 maksud analisis lingkungan bisnis slide-nya gak keluar pak oh gak keluar udah belum bentar belum pak keluar oh iya bentar bentar stop presenting bentar ya sudah sudah kak belum kak belum sudah pak oh sudah ya oke good 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 nah sekarang di slide nomor 2 analisis lingkungan bisnis nah analisis lingkungan bisnis tadi kan masuk faktor ini ya eksternal faktor lingkungan industri lingkungan bisnis sama nah di lingkungan industri atau lingkungan bisnis ini kita mencoba mengidentifikasi peluang bisnis yang perlu dengan segera mendapatkan peraktian eksekutif dan diarahkan untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu diantisipasi nah kalau punya buku modul dibuka halaman 2.3 nah yang perlu digarisbawah disini ada kata-kata perhatian eksekutif apa maksudnya perhatian eksekutif ini perhatian eksekutif ini apa ya maksudnya maksudnya adalah kita harus menaruh perhatian terhadap lingkungan sekitar kita yaitu misalnya persaingan dengan industri sejenis atau persaingan dengan industri yang bisa saling melengkapi misalnya kemarin saya bahas mengenai pabrik sepatu selain sepatu mungkin kita juga harus memperhatikan industri sepatu sandal atau sandal begitu kan orang bisa pakai sepatu bisa pakai sandal nah tujuannya kenapa kita mempengaruhi melihat industri sejenis dan industri yang bisa melengkapi atau industri komplementnya karena untuk mengetahui ancaman bisnis yang perlu diantisipasinya sederhana ya kalau dimaksudkan apa misalnya ada ujian atau pertanyaan mengapa kita harus memperhatikan lingkungan bisnis yaitu bisa dijawab ya untuk memberikan perhatian eksekutif perhatian khusus sehingga bisa mengetahui ancaman bisnis mengetahui ancaman bisnis dan harus diantisipasi lebih detilnya untuk mengetahui implikasi manajerial ditimbulkan oleh faktor eksternal baik langsung maupun tidak langsung jadi misalnya nih di faktor eksternalnya ini faktor eksternal ini kan kita adalah misalnya ini industri lain ini sepatunya sudah menggunakan teknologi ini ya apa ya misalnya sangat empuk gitu dia pada teknologi khusus ini membuat kalau misalnya jalannya itu sangat empuk sangat enak sepatu lari biasanya sepatu lari ini kan biasanya dia ini harus empuk supaya bisa dipakai lari lama kalau misalnya kalau misalnya perusahaan kita masih menggunakan soal yang biasa pasti kalah seperti itu masih sederhana sambil pelan-pelan kita bahas masih di lingkungan bisnis ini masih sama kan analisi lingkungan bisnis ini terdiri dari dua komponen yaitu lingkungan makro dan lingkungan industri nah lingkungan makro tadi sudah saya sempat ngerim rewind sudah saya sempat ingatkan di awal terdiri dari lingkungan ekonomi teknologi politik pemerintah hukum sosial budaya dan kepemilikan dan lingkungan industri nah yang penting di slide ini adalah disini teman-teman bisa melihat sebuah bagan ada tiga kotak ada tiga kotak teman-teman bisa lihat disitu ada lingkungan makro lingkungan bisnis dan profit oke ada mungkin yang bisa menjelaskan apa arti tiga tiga tanda tiga kotak ada diagram ini artinya apa bisa dilihat dari arah tanda panahnya mungkin maksudnya dari lingkungan makro dulu terus ke lingkungan bisnis gitu tapi itu ya hampir benar nah tapi ya seperti itu karena tanda panahnya berdalam lingkungan makro lihat yang pertama itu ada lingkungan makro mempengaruhi secara langsung lingkungan bisnis lingkungan makro tadi kan lingkungan ekonomi teknologi politik pemerintah itu dia mempengaruhi secara langsung lingkungan bisnis kalau misalnya pemerintah meretapkan sebuah kebijakan contohnya nih dulu di tahun lima tahun enam tahun lalu kalau teman-teman ingat kita tuh di Indonesia kita ada produk abotil abotil ya abotil sariawan itu kalau misalnya ditetesin di sariawan itu kayak perih banget sakit gitu tapi cepet sembuh cepet sembuh jadi langsung kayak lapisannya mengelupas itu nah kalau teman-teman sekarang perhatikan kayak itu kabarnya lima tahun belakangan atau tiga tahun belakangan saya kurang tahu pemerintah mencanang atau dinas kesehatan itu mengeluarkan pengumuman bahwa abotil ini dilarang karena dari informasi yang beredar bahwa kandungan ini tidak sehat dan itu menyebabkan menunggu apa ya pertumbuhan sel kanker atau semacam apakah tidak sehat sehingga dilarang nah otomatis kalau pemerintah sudah lingkungan pemerintah ini apa berarti lingkungan makro nah pemerintah ini sebagai lingkungan makro sudah mengeluarkan keputusan otomatis lingkungan bisnis berdampak kan berdampak kan nah seperti itu contohnya jadi otomatis produsen abotil ini dia akan menggunakan berbagai cara untuk bagaimana untuk bertahan bisa dengan berusaha untuk oke bagaimana harus atau mungkin ya terpaksa dia harus gulung tiket nah saya kurang tahu sekarang update-nya seperti apa tetapi saya rasa memang merek abotil ini sudah tidak ada lagi gitu nah itu contohnya kenapa bagaimana pemerintah sebagai lingkungan makro ini mempengaruhi bisnis secara langsung mungkin ada dari teman-teman yang punya contoh mungkin dari teknologi sosial budaya hukum ini contohnya apa biasanya dari sosial budaya ini yang paling gampang tidak apa-apa sambil diskusi pelajar ini sebenarnya menyenangkan kok oke ini saya lihat ada berapa orang sih yang datang ini sudah ini siopartisipan oh sudah banyak ada di sini mbak nora ini mbak rizka ditia mbak dui setio yuli yanti mbak putri catur sireni semuanya sehat ambil mungkin ada yang mau memberi contoh bagaimana lingkungan makro ini mempengaruhi bisnis kita secara langsung nah ini kan teman-teman ya kayak misal gini pak misal kayak ini betul apa gak apa-apa misal kalau misal di Jawa misal di Jawa ataupun apalah kebanyakan kan mayoritas muslim nah terus berarti produk-produk yang misal produk-produk yang mengandung unsur maaf nih maksudnya babi ataupun apa gitu pak jadi gak gak diperbolehkan gitu pak bisa gak itu bisa itu berarti masuk analisis makro apa ayo yang mana sosial budaya iya maksudnya sosial budaya karena karena mayoritas penduduk Indonesia ini memeluk agama muslim atau islam sehingga tentu saja halal label halal itu sangat diutamakan tapi mungkin Mbak Nundung Nuriyati hadir Mbak Ali oke nanti saya cek lagi ya di akhir mungkin kalau di pulau Bali mungkin bagi teman-teman yang memeluk keyakinan Hindu boleh maksudnya lebih bebas mungkin kalau teman-teman pernah berkunjung ke pulau Bali mungkin disana lebih bebas ini menyambung lagi dari yang dikatakan Mbak Eti juga betul itu mungkin sosial budaya produk minuman beralkohol mungkin kan di daerah-daerah itu susah ya untuk menemukan minuman beralkohol ya beralkohol nah itu juga merupakan sebuah faktor kenapa itu susah nah tetapi mungkin di daerah tertentu misalnya di Bali itu lebih mudah menemukan bir bintang menemukan berbagai macam limuman beralkohol di Taiwan atau di mungkin saya yakin kalau misalnya di Arab Saudi mungkin ya Mas Anton saya kurang tahu kondisinya saya rasa kebijakannya juga akan berbeda lagi gitu ya terima kasih nah kemudian lingkungan bisnis ini kan mempengaruhi profil perusahaan nah bagaimana contohnya misalnya nih lingkungan bisnis ini kayak tadi teknologi misalnya saya ambil contoh lagi teknologi teknologi ini sudah sekarang bersinergi e-commerce atau bisnis melalui jaringan internet nah otomatis lingkungan bisnisnya harus mengadaptasi teknologi harus misalnya mempunyai website harus mempunyai layanan delivery order customer service yang online 24 jam nah dari teknologi mempengaruhi bisnisnya kemudian mempengaruhi profil perusahaan bagaimana profil perusahaan nah ini mempengaruhi visi-misinya misalnya akan profil perusahaannya akan bilang oh perusahaan oh perusahaan kita ini memiliki layanan 24 jam nah ada kaitannya dengan teknologi tadi oh kita akan memberikan layanan delivery order nah itu sampai ke tangan konsumen langsung nah ini kan juga salah satu dampak dari lingkungan makro melalui lingkungan bisnis seperti itu ya jadi sederhana sekali saya yakin teman-teman bisa memahami ini kemudian masuk eh slide-nya bisa kelihatan ya bisa ya kalau gak bisa saya sekarang menuju ke slide nomor 4 kalau gak bisa hilang nah kemudian di buku saya kelupaan untuk menaruh halaman 2.5 di slide jadi sebelum kita masuk ke slide nomor 4 di halaman 2.6 lihat dulu di halaman 2.5 kalau yang sudah punya buku itu karakteristik pokok lingkungan bisnis makro nah karakteristiknya itu ya ke yang tadi dulu ya pak ya maksud analisis lingkungan bisnis tadi kan berarti lingkungan makro itu saling mempengaruhi mempengaruhi lingkungan industri juga mempengaruhi profil profil perusahaan nah tapi ini dibilang katanya secara secara sendiri tanpa terlebih dahulu dipengaruhi oleh lingkungan makro lingkungan industri juga dapat berdiri sebagai variable bebas yang langsung mempengaruhi berarti tanpa adanya lingkungan makro tadi lingkungan industri ini langsung bisa mempengaruhi profil perusahaan ya pak bisa atau gimana bisa 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 betul karena bagannya kalau melihat dari tiga bagan itu kan lingkungan makro mempengaruhi langsung lingkungan industri lingkungan industri mempengaruhi langsung profil perusahaan nah tetapi lingkungan makro itu mempengaruhi profil perusahaan secara tidak langsung melalui lingkungan industri paham ya saya ulangi oke saya gambar ini gambar kembali ke gambar lagi mungkin ada yang belum paham oke lingkungan makro mempengaruhi langsung lingkungan bisnis itu betul seperti yang saya contohkan tadi lingkungan bisnis mempengaruhi profil perusahaan secara langsung karena dia tanda panahnya kan langsung lingkungan bisnis ke profil perusahaan langsung contohnya tadi itu kalau teman-teman sudah punya layanan 24 jam customer service 24 jam itu kan bisa dicantumkan di visi misi maksudnya itu sebagai keumpulan kita nah itu kan bisa dicantumkan sebagai profil perusahaan oh saya ini perusahaan saya hebat loh karena saya punya layanan 24 jam nah ini kan mempengaruhi langsung dari teknologi tadi mempengaruhi langsung visi misi perusahaan atau profil perusahaan nah lingkungan makro ini mempengaruhi profil perusahaan secara tidak langsung melalui lingkungan bisnis semoga bisa dipahami ya jadi saya ulangi lingkungan makro ini mempengaruhi profil perusahaan secara tidak langsung kenapa secara tidak langsung karena dia harus melalui lingkungan bisnis dulu gitu oke bisa dipahami ya bisa ya kalau gak paham gak apa-apa nanti tanya lagi oke intinya itu makro itu mempengaruhi langsung industri nah industri mempengaruhi langsung perusahaan oke sampai sini paham ya makro mempengaruhi langsung industri industri mempengaruhi langsung profil perusahaan tetapi lingkungan makro ini mempengaruhi tidak langsung profil perusahaan tidak langsung karena dia harus melalui lingkungan industri dulu tuh ya ini hanya masalah bahkan kok nanti kayak gini gampang lanjut sebelum masuk ke selatan perempat di halaman 2.6 buka dulu halaman 2.5 karakteristik pokok lingkungan bisnis makro nah disini lingkungan bisnis makro tidak memiliki batas boundless sehingga maksudnya apa manajemen atau pemilik bisnis ini kan seseorang yang memiliki pengetahuan kita ini sebagai manusia kita pebisnis misalnya owner sebuah bisnis kita kan tidak mungkin tahu semua permasalahan tentang bisnis kita secara mendalam misalnya saya tidak tahu mendalam mengenai hukum karena saya bersekolah bukan dari jurusan hukum itu ranahnya teman-teman hukum nah tetapi walaupun kita tidak mengetahui semuanya kita ya tidaknya kita belajar makanya kita harus belajar di manajemen ini kita belajar mengenai aspek hukum juga nantinya kemudian ciri khas atau karakteristik yang kedua yaitu lingkungan bisnis makro juga hanya memberikan sinyal lemah kepada manajemen kecenderungan perubahan ini biasanya baru dapat dilihat dalam jangka panjang jadi memang dan tidak semua orang bisa melihat apa ya permasalahan perubahan itu dengan sekejap kan misalnya nih oh tahun depan saya tidak bisa meramalkan corona ini akan hilang saya tidak tahu kayak gitu atau di tahun 2018 siapa yang bisa meramalkan corona ini akan datang menyerbu sehingga mengubah semua tatanan mulai dari pendidikan bisnis kesehatan dan lain-lain kan tidak ada hanya mungkin ada beberapa orang yang punya intuisi bisnis yang bisa melihat perubahan-perubahan seperti itu contohnya nih kalau yang punya handphonenya iphone atau apple kan yang punya apple ini dia punya intuisi oh orang ini akan suka dengan apa ya sesuatu yang sangat terbaik cepat high tech dan sangat futuristik modelnya dia bisa membaca karakteristik yang ketiga lingkungan bisnis makro ini memiliki sifat tidak dapat dikendalikan nah seles ya siapa di dunia ini bisa mengendalikan siapa yang bisa membendung sebuah perubahan tidak ada kita tidak bisa membendung sebuah perubahan karena memang yang bisa kita lakukan hanya beradaptasi dengan perubahan itu sendiri jadi ada tiga karakteristik pokok lingkungan bisnis makro yang pertama tadi tidak memiliki batas yang kedua memberikan sinyal lemah kepada manajemen dan yang ketiga tidak dapat dikendalikan itu ada di buku halaman 25 saya kelupaan menaruh di slide mohon maaf nah sekarang kita ke slide nomor 4 yaitu proyeksi lingkungan bisnis di halaman 2.6 oke disitu teman-teman bisa melihat sebuah diagram ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis nah nah seperti yang saya bilang tadi bahwa kita hidup di tengah ketidakpastian pertama dalam memulai sebuah bisnis of course kita penuh ketidakpastian contohnya dalam situasi pandemi seperti ini nah ort nih salah satu ilmuwan di bidang manajemen ini mengkategorikan ketidakpastian itu menjadi 4 tingkatan nah mulai dari tingkatan yang pertama sampai ketingkatan yang keempat tingkatan yang pertama disitu ketidakpastian ini diartikan sebagai memiliki satu perakiran masa depan perusahaan yang jelas nah implikasi bisnisnya implikasi manajerialnya eksekuti memiliki kepercayaan memiliki keputusan strategis dan hasil dapat diperkirakan dengan jelas menggunakan alat bantuan pengambilan keputusan tradisional yaitu swatna saya beri contoh di tingkatan pertama ini misalnya teman-teman ini oke jangan teman-teman teman-teman tau ini gak walmart sama carefo oh sorry tau pak mcd dulu deh kebanyakan mcd itu semua pasti udah tau pasti ini semua sudah tau nah di Indonesia banyak sekali mcd bayangkan teman-teman ini sebagai pemilik pemilik sebuah franchise mcd nah nah sebagai pemilik franchise mcd teman-teman ini tahun depan dihadapkan dengan sebuah kegalauan atau ya sebuah pertimbangan ingin membuka mcd di kota A ambil contoh kotanya itu kota kecil kalongan misalnya pacitan pacitan ini membuka sebuah mcd di pacitan nah teman-teman ini punya mcd nya pertamanya di Surabaya Surabaya ini mcd sangat rame karena ini nah sebagai pemilik bisnis teman-teman ini di tingkatan pertama ini hanya galau hanya galau mau buka atau enggak permasalahan sangat sederhana mau buka atau enggak kegalauannya itu sangat sederhana di tingkatan pertama ini kegalauannya itu sangat sederhana yaitu mau buka atau enggak jadi kalau misalnya buka itu permasalahan timbul adalah laku atau tidak kalau tidak buka ya sudah aman ya sudah tidak buka ya sudah kan berarti tetap aja yang punya mcd di Surabaya cukup gitu tetapi teman-teman ingin membuka usaha itu di pacitan which is di pacitan ini kotanya mungkin tidak terlalu ramai keduanya mungkin orangnya tidak terlalu suka makan di restoran misalnya itu kan pertimbangan salah satu pertimbangan tetapi permasalahan utama ini teman-teman mau buka atau tidak nah kegalauannya itu sangat sederhana oke paham ya di tingkat yang pertama ini kayak ya kegalauan bisnis yang mau buka atau tidak gitu loh perkiraan hasilnya jelas cukup jelas kalau buka untung atau tidak sudah sangat sederhana untuk memutuskan permasalahan di tingkat pertama ini teman-teman hanya bisa menggunakan alat sederhana pula yaitu keputusan tradisional analisis SWOT semua sudah tahu ya analisis SWOT ini apa ya sudah tahu ya strength weakness opportunity dan threat jadi kelebihan kekurangan ancaman dan peluang kan gampang tuh teman-teman tinggal bikin aja bikin 4 tabel kemudian lihat oh kalau saya buka di pacitan kelemahannya apa keuntungannya apa akhirnya bisa dipotoskan nah kemudian masuk ke tingkatan 2 tingkatan 2 sampai sini paham dulu ya tingkatan 1 paham ya gampang ya tingkatan 1 ini ya kalau gak paham silahkan ditanyakan tingkatan 2 kalau tingkat 2 ini tingkat kegalauannya sedikit lebih jadi lebih galau lebih galau nah kalau di tingkatan 2 ini eksekutif perusahaan dihadapkan dalam perakiran masa depan yang tidak tunggal nah eksekutif berada dalam situasi dimana tidak diketahui alternatif mana yang menjadi kenyataan alat pengambilan keputusan yang lebih tinggi misalnya teori kepohon keputusan nah contohnya nih contohnya ini misalnya nih walmart sama carefour nah walmart sama carefour semua tahu ya carefour di indonesia ada kalau di taiwan mungkin ada ada di taiwan di harap saudi saya kurang tahu di hongkong saya kurang tahu ada apa di saudi ada apa ada ya carefour pakai walmart saya kurang tahu nah tapi kalau ada segampang berarti lebih gampang membayangkan mas Anton ya jadi gini misalnya nih mas Anton ini pemilih franchise carefour salah satu carefour di cabang mana satu-satu kota kemudian ingin mengakuisisi walmart nah misalnya mas Anton ini ada pemimpin pemimpin carefour kemudian ingin mengakuisisi perusahaan sejenis yaitu walmart nah permasalahannya lebih komplek sedikit lebih komplek dibandingkan tadi tingkatan pertama kalau tingkatan pertama tadi kan ingin membuka cabang atau tidak gampang kalau tingkatan kedua ini mengakuisisi which is kalau mengakuisisi ini tantangannya lebih besar apa ya tantangannya kalau mengakuisisi yang pertama mungkin kalau diakuisisi ini pelanggannya kenal gak namanya kan otomatis tidak lagi carefour tetapi wal carefour misalnya atau memberi nama lain kalau nah memberi nama lain ini tentu saja pelanggan juga akan berpikir ulang ini merek apa sih ini ini supermarket kualitasnya apakah sama sih dengan dengan yang carefour yang dulu apabila mengakuisisi walmart harganya apakah masih sama apakah kualitasnya sama nah lebih banyak risiko yang harus dihadapi sampai sini paham ya sampai sini paham ya jadi kalau di tingkatan kedua ini permasalahan yang lebih strategis jadi misalnya mengakuisisi contohnya apalagi mungkin ada yang bisa memberi contoh dulu pada tahun 98 ketika krisis moneter ini banyak bank-bank di Indonesia yang saling merger saling merger gitu ya misalnya ini kalau gak salah bukopin bukopin ini misalnya bukopin ini dia terdiri dari beberapa bank di Indonesia ini kan ketika dia memutuskan untuk mengakuisis atau merger dengan perusahaan lain otomatis bagaimana nasabahnya bagaimana pembagian hasilnya ini kan sebuah fenomena yang harus kita hadapi itu ya tidak lagi mudah membuka cabang atau tidak tetapi bagaimana kepercayaan nasabah dengan nama baru yang dimiliki oleh bank yang baru ini yang sebelumnya bank baru ini gabungan dari bank-bank lain bagaimana nasabah ini menaruh kepercayaan nah itulah yang diada di tingkatan kedua ini sampai sini paham ya paham ya kalau mas kalau paham kita lanjutkan ke tingkatan ketiga tingkatan ketiga ini merjalan berada-berada berbagai kemungkinan masa depan nah ini lebih kompleks lagi ini contohnya inflasi atau kurs mata uang nah kita bisa lihat sendiri di wadah waktu pandemi ini semua negara semua negara hampir sebagian negara mengalami resesi atau perekonomiannya tidak mengalami penurunan penurunan nah masalah inflasi ini jauh lebih kompleks juga daripada mengakuisisi karena inflasi kurs mata uang nah di pandemi ini mata uang ini Indonesia melemah terhadap dolar terhadap NTD juga melemah nah melemahnya mata uang ini tidak lagi masalah pelanggan mau beli atau tidak mau beli tetapi pelanggan mampu membeli atau tidak karena kalau inflasi kan orang akan lebih berhemat nah bukan lagi permasalahan pelanggan mau membeli ke perusahaanmu atau tidak tetapi mampu atau tidak kalau tidak mampu yaudah mereka ya tidak membeli nah sehingga perusahaan kita pun akan terkena dampak nah tingkatan ketiga ini permasalahannya lebih umum lagi lebih banyak lagi kemungkinannya tingkatan keempat tidak menyediakan sedikit peluang untuk memperakhiri makhluk depan 20 tahun lagi apakah teman-teman bisa memprediksi apa yang terjadi dengan bisnis kita 20 tahun yang lalu mungkin teman-teman kita berbelanja di toko pelontong kita berbelanja di pasar tradisional tetapi sekarang kita bisa berbelanja melalui Shopee berbelanja melalui Amazon saya juga berbelanja itu kalau produk-produk itu dari iHerb jadi saya sudah suka itu Amazon sama iHerb jadi bisa langsung datang barangnya dari Amerika datang langsung ke tempat saya tinggal klik pembayaran melalui debit kartu kredit sudah bisa barang sampai tujuan dengan selamat nah ini siapa yang memperkirakan 20 tahun lagi kita bisa sekolah lintas negara ada yang dari Nara ada yang dari Hongkong ada yang dari Taiwan ada yang dari Indonesia nah ini tingkatan kembali sangat tidak menyediakan sedikit peluang untuk memperkirakan masa depan itu ya bisa dipahami ya bisa dipahami ada pertanyaan oke lanjut ya lanjut membangun kepekaan perusahaan nah kalau kita sudah banyak dihadapkan dengan ketidakpastian di berbagai tingkatan maka kita harus peka kita sebagai pemilik perusahaan ini harus peka bagaimana pekanya nah terdapat kemungkinan kecocokan antara kapasitas perusahaan dalam melakukan deteksi dini gejala perusahaan yang pertama satu tingkat ancaman nah sebelum saya masuk sini saya ingin bertanya gantian saya ingin bertanya teman-teman menjawab nah bisnis apa yang ini ya bisnis apa yang rentan terhadap perubahan lingkungan tapi pemiliknya bisa saja tidak ada bisnis apa contoh saja kasih bisnis apa kayak kerupuk bisnis apa yang lingkungan ini sebenarnya sudah berubah tetapi pemilik ini bisa saja tidak sadar dengan perubahan itu yang kalau tidak sadar bisa ketinggalan paham ya apa contohnya bisnisnya teknologi pak yes yes pintar sekali pintar sekali bisnis yang berkaitan dengan teknologi ya tadi siapa ya ngomong ya lupa saya eh tadi gak ngeliat siapa tadi ya mbak siapa tadi mbak Riska oh mbak Riska kan ya siap oke bisnis teknologi ini bisa memberi contoh gak atau gak teknologi tadi bener banget teknologi karena teknologi ini kan ini tidak kita ini kadang-kadang ini loh nomor satu ini perusahaan yang berubah tidak memiliki mampuan meneteksi contohnya mbak Riska saya kasih clue Nokia Nokia contohnya gimana Nokia ini fenomena apa orang terangkan kalau perkembangan teknologi kan didorang sama persengan global ya pak ya kalau Nokia itu sudah tertinggal dengan adanya Android walaupun Nokia pernah juga mengeluarkan Android tapi masih kalah dengan kayak apa iPhone terus Samsung gitu gak dengan dengan yang yang ya bener ya pak ya kayak gitu loh pak ya bener kok bener kok ya jadi antinya teknologi ini yang sangat riskan terhadap tidak terlihat ancamannya tingkatan ancaman itu sangat tinggi tetapi orang itu pemilih perusahaan itu tidak memiliki kemampuan meneteksi nih nomor satu ini perusahaan sedang berubah pada lingkungan bisnis yang sering berubah contohnya teknologi tadi sangat cepat namun perusahaan yang berubah tidak memiliki kemampuan meneteksi nah Nokia ini dulunya ini kan merajai hampir semua ini kayak sejuta umat kemudian sebelum Android itu Nokia kalah dulu dengan Blackberry oke ada yang ingat Blackberry ada yang ingat nah Blackberry ini kemudian dia menawarkan sesuatu yang lebih private dulu kan ada SMS kemudian Blackberry ini dengan Blackberry Messenger dia menawarkan sesuatu yang lebih inovatif lebih personal tidak perlu membahar SMS nah kalah dah itu Nokia nah kemudian Blackberry karena dia merasa merajai dia juga lengah akan kehadiran Android nah macam itu jadi contohnya di tingkatan ancaman ini adalah di bidang teknologi itu benar oke terima kasih Mbak Rizka kemudian kedua tingkatan kecemasan yang tinggi manajemen di labor sampai luas berdaya energi yang sepertinya dapat digunakan untuk mengambil keputusan pada persoalan persoalan lain nah contohnya ini apa bayangkan teman-teman ini bisnisnya punya bisnis itu beli mesin yang sangat canggih eh ternyata gak bisa gak bisa pakenya atau tenaga kerjanya atau karyawannya atau buruhnya gak bisa cara pakenya otomatis ya gak bisa dong gak bisa maksimal kan nih ini saya ambil contoh lagi ada yang tahu perusahaan indolakto gak di Indonesia yang produksi indomilk 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 tahu ya indomilk ya semua saya yakin semua tahu indomilk nah indolakto ini pada tahun 2013 dia buka pabrik di daerah pasuruan di Jawa Timur nah perusahaan indomilk ini sangat high teknologi jadi semua menggunakan mesin otomatik otomatisasi menggunakan mesin nah pada tahun 2013 itu pada waktu saya lulus kuliah S1 Sarjana nah semua operator mesin itu dia mintanya D3 atau S1 tidak menerima SMK jadi pada waktu itu ini benar dia saya apply itu untuk operator timbang ingredient jadi untuk menimbang ingredient itu dia membutuhkan anak S1 bahkan hanya untuk menimbang ingredient menimbang material dia membutuhkan anak S1 bukan anak SMK nah kaitannya dengan tadi yang nomor 2 tadi tingkatan masanya tinggi ini kalau ada perusahaan jadi si Indolaktoni cemas Indolaktoni cemas saya ini sudah beli mesin dan teknologi jangan sampai tenaga kerja saya ini tidak mampu mengoperasikannya atau tidak mampu membaca SOP mesin tata cara kerja yang menggunakan bahasa Inggris misal itu kan cemas saya sudah invest tinggi kok mesinnya nanti kalau jangan-jangan kalau dioperasikan sama anak lulusan SMK dia mengerti lagi nah kayak gitu ini bisa jadi karena serba canggih kayak gitu nah disini paham ya contoh-contohnya ya realnya ya kalau membaca di buku mungkin contohnya tidak terlalu applicable tapi saya jelaskan dengan contoh yang lebih real di dunia nyata oke kalau ada pertanyaan langsung saja dipotong gak apa-apa saya lanjutkan terus nomor 3 tingkat kepekaan rendah perusahaan memiliki tingkat kepekaan rendah dan di saat bersama perusahaan juga tidak membutuhkan intensitas seteks yang tinggi nah kalau di tingkatan ini perusahaan itu tidak lagi cemas untuk hal-hal yang kecil masalah sumber daya lah masalah apa ya sumber daya manusianya tidak lagi cemas itu tetapi tingkat kepekaan rendah ini berarti perusahaan ini mencemaskan hal-hal yang lebih komples contohnya mencemaskan diversifikasi produk perusahaan sudah cemas terhadap saya ini mau memperluas bangsa pasar saya seperti apa produk saya harus inovatif nah lebih mencemaskan hal-hal yang masalah diversifikasi produk seperti itu kalau yang nomor 4 tingkat kepekaan dan berjaga-jaga ini perusahaan ini memiliki maupun deteksi dini yang memadai dan di saat yang sama perusahaan memang membutuhkan kompetensi tersebut nah nomor 4 ini perusahaan yang sudah sistemnya sudah well established atau perusahaan yang sudah sangat sistemnya sudah sangat jalan contohnya ini Nestle misalnya Unilever karena dia sudah punya di berbagai negara jadi dia sudah punya SOP yang sangat jelas sehingga mereka sudah apa ya didukung sumber daya manusia yang handal dia sangat bisa mendeteksi perubahan-perubahan misalnya nih perusahaannya Unilever ini ada yang produksi ini enggak ya saus atau kecap misalnya saus lah saus sambal nah saus sambal ini dia bahan bakunya adalah cabai dan tomat nah dia ngerti pasti di Indonesia dengan alam dan iklim yang tidak menentu suplai bahan baku tomat dan cabai ini sering terganggu nah otomatis otomatis dia membuat kontrak dengan petani namun saya kontrak setahun harus mampu setahun menyuplai ke perusahaan kami misalnya 100 ton per tahun nah di kontrak nah jadi pinter dia di kontrak dulu nah kalau di kontrak dulu otomatis dia enggak mau tahu petani mau kekurangan petani mau kesusahan dia harus menyuplai nah ya karena udah di kontrak selama setahun nah kalau misalnya petaninya gagal dia otomatis dia harus didenda atau kena penalti gitu ya jadi dia perusahaan besar-besar itu dia udah punya sistemnya itu udah pinter gitu jadi enggak bisa diakal-akalin lagi meminimalisir perubahan sedini mungkin dan seminimal mungkin gitu ya ya ada pertanyaan gak ada gak ada ya gampang ya masih gampang ya kalau gak ada masuk ke 2.14 pendekatan dan metode analisis nah tersedia 3 pendekatan pokok yang dapat digunakan untuk mengakukan analisis lingkungan makro nah pertama ada pendekatan di reguler pendekatan reguler pendekatan kontinu nah apa saja ini kita bahas 1-1 pendekatan tidak reguler ini adalah analisis lingkungan makro hanya dibuat ketika diperlukan nah jadi ketika teman-teman punya bisnis teman-teman sekarang ketika mau bikin bisnis besok tahun depan punya bisnis teman-teman udah tau ada 7 faktor ada 2 faktor eksternal dan internal eksternal dibagi lingkungan industri bisnis dan makro makro dibagi lagi menjadi 6 nah itu udah dipegang dulu ketika mau memulai sebuah bisnis kemudian pendekatan tidak reguler ini teman-teman melakukan mementingkan atau mempertimbangkan hanya lingkungan makro yang dianggap paling penting paham ya jadi tidak reguler ini kan artinya apa tidak secara khusus ya secara khusus tidak reguler ini kan khusus berarti tidak umum nah berarti bisnis teman-teman ini nantinya hanya memilih satu faktor yang dianggap paling penting jadi tidak perlu memikirkan masalah sosial budaya misalnya ini industri nya sepatu sosial budaya penting tapi tidak terlalu penting berarti dadakan ya Pak bukan dadakan sih lebih memilih dari 6 faktor makro ini dipilih aja gak semua dipertimbangkan jadi tidak reguler artinya khusus kan tidak umum atau khusus nah khususkan saja pada pendekatan yang dari 6 itu yang paling penting misalnya industri nya oh ya hidang apa itu kesehatan industri kesehatan kesehatan ini apa contohnya sekarang aja nih Pak kayak misalkan misalkan lagi ada pandemi ini kan industri misalkan analisis tentang persoalan itu apa covid-19 implikasi horminya ditimbulkan terhadap rumah sakit gimana jadi kalau misalnya kesehatan contohnya mbaknya mau membuat usaha pembuatan minuman dengan kandungan vitamin C yang tinggi untuk menjaga imunitas tubuh contohnya nah jadi 6 6 lingkungan faktor lingkungan makro ini yang mana yang paling penting yang paling penting ya contohnya ini dong teknologi dan hukum misalnya karena berkaitan dengan masalah naker ya kesehatan nakes kesehatan jadi nantinya bisnis mbak ini akan banyak berhubungan dengan dinas kesehatan dan teknologi bagaimana mengemasnya secara higienis tetapi mungkin bisa mbaknya mengignore atau mengignor mengindahkan mengesampingkan permasalahan kependudukan sama ekonomi itu nanti dulu dipikirkan dulu bagaimana membuat teknologinya ini vitamin C berkadar vitamin C tinggi higienis dan sesuai dengan tenaga departemen kesehatan itu dulu jadi pendekatan tidak reguler ini ambil 2 atau yang paling penting dari 6 faktor lingkungan makro tidak tidak perlu semuanya lain halnya dengan pendekatan reguler melengkapi sebuah variabel lingkungan makro jadi kalau pendekatan reguler ini ketika memulai bisnis mbaknya atau emasnya ini mempertimbangkan semua aspek lingkungan makro baik ekonomi teknologi politik hukum kependidikan kependudukan dan sosial budaya ini lebih general lebih lebih menaruh berhatikan pada semua faktor itu pendekatan kontinu pendekatan disiakan secara ajak menganalisis jumlah banyak variabel lingkungan makro dan digunakan sebagai masukan penyusunan rencana korporat nah ini contohnya sorry bedanya reguler sama kontinu nah kalau reguler saya mundur lagi ya reguler ini dia ada kata memperbarui secara periodik ini kata kuncinya ini memperbarui secara periodik jadi pertama kembali lagi ke bisnis lingkungan minuman multivitamin yang paling penting tadi apa contohnya faktor teknologi dan hukum kemudian pendekatan reguler secara periodik kita mempertimbangkan masalah kependudukan misalnya oh mana sih disebarkan di kota yang penduduknya tinggi banyak lansianya banyak anak balitanya butuh vitamin nah secara periodik dia mulai merambah aspek yang lain nah bedanya dengan kontinu nah kodak kontinu ini dia secara ajak menganalisis jumlah banyak variable dari kur makro jadi sedikit demi sedikit akhirnya mempertimbangkan semua aspek dari lingkung makro oke paham ya bedanya tidak reguler reguler dan kontinu saya ulangi secara terhana kalau pendekatan tidak reguler tadi pertama ambil satu faktor yang paling penting pendekatan reguler dari itu dari dua yang paling penting tadi kembangkan oh saya dua atau tiga dua faktor lagi yang lebih penting apa yang mulai dimasukkan yang kepenting kemudian kontinu ini akhirnya di kontinu ini harus menganalisis semua faktor enam faktor dari lingkungan makro ekonomi teknologi politik hukum sampai sosial budaya ini generasi secara ajak berkesinambungan itu ya oke saya teruskan dulu biar menutup nah caranya ini standar prosedurnya prosedurnya ini yang pertama adalah management mengidentifikasi dan menyeleksi jumlah variable dari lingkungan makro yang relevan jadi saya sudah jelaskan dipilih mana yang paling relevan dengan bisnis kita contohnya kalau saya ambil contoh ada disini yang punya bisnis ada yang punya bisnis disini punya bisnis itu ada yang punya bisnis online pak nah kalau online banyak oke dari yang online mbak eti bisnis apa online berarti yang paling dari enam faktor ini mana yang paling penting orang makro bisnis online mana yang paling relevan pilih sejumlah faktor dari lingkungan makro yang relevan dalam bisnisnya online berarti yang paling relevan apa teknologi ya itu dulu diperhatikan nah diutamakan diutamakan betul setelah menentukan mana faktor yang paling relevan kemudian karakter kita pelajari karakter dari teknologi ini apa mengetahui terus berusaha mengetahui karakter indikator yang telah terseleksi ya terseleksinya tadi teknologi kemudian kita perdalami karakternya misalnya misalnya sosial media online berarti awalnya menggunakan facebook terus sekarang menggunakan telegram misalnya seperti itu kalau nanti WA atau telegram kan banyak nanti lama-lama bikin website karakternya kan kalau sosial media ini harus banyak dijangkau dan diakses seperti itu kemudian setelah mengetahui karakternya kemudian mengetahui implikasi manajerialnya nah kalau saya tidak menggunakan website tidak menggunakan apa ini slow response apa implikasinya dampaknya apa langsung maupun tidak langsungnya atau tidak langsungnya orang di susah tidak langsungnya banyak customer yang kecewa luas nah tuh kemudian setelah semakin paham semakin paham dampaknya karakteristiknya bagaimana kemudian mbak yang nanti yang punya usaha online ini bisa mengantisip asri mengantisipasi strategi apa yang mengantisipasi tindakan apa yang tidak perlu dilakukan dan membuat strategi tindakan apa yang perlu dilakukan itu ya saya bikin sesederhana mungkin cara untuk melakukan pendekatan dalam mbak bisnis ini cukup banyak hari ini slide-nya jadi kalau misalnya tidak selesai tidak apa-apa saya lanjut dengar minggu depan tapi saya on kita coba detail dari berbagai kemungkinan pilihan antisipasi strategi dijelaskan sebagai berikut ngomong-ngomong masalah antisipasi tadi kan di slide nomor 8 tadi kan saya antisipasi strategi bagaimana mengantisipasinya nah ini di slide nomor 9 detail dari berbagai kemungkinan pilihan antisipasi strategi nah ini caranya mengantisipasinya ada tiga ini saya gede ini yang punya bisnis orang tadi bisa mengantisipasi dengan melakukan sebuah strategi oposisi apa sih maksudnya strategi oposisi ini contohnya ini melalui negosiasi lobby iklan jual apa sih yang online tadi baju jual apa baju makanan baju 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 cewek ya biasanya cewek oke strategi oposisi ini namanya oposisi berlawanan kan berlawanan carilah sesuatu yang berbeda oposisi ini kan lawan berarti lawan ini kalau nanti teman-teman di ujian di ujian entah gak tahu jenis pilihan ganda atau isian tapi misalnya dekat-data strategi oposisi oposisi ini apa sih oposisi ini berlawanan berlawanan ini berarti apa kita cari sesuatu yang bertentangan contohnya bisnis saya ini tuh beda dengan bisnis yang lain karena bisnis saya ini menggunakan kain yang misalnya beda katun misalnya dingin untuk cocok untuk iklim Indonesia yang panas disini teman-teman mengiklankan untuk mempertahankan opini publik didengungkan terus dengungkan terus hal-hal semacam ini contoh lagi apa ya iklan apa sih yang kita selalu ingat iklan apa yang karena dia berulang terus berulang terus akhirnya kita jadi nempel apa ya marjan marjan apa tuh apa yang diingat dari marjan kuasa jadi identiknya ini ya jadi kenapa dia cocok untuk berbuka puasa kayak gitu jadi iklan ini dengan strategi yang berbeda dengan minuman aqua yang dia beda kan aqua dengan marjan ya aqua kan bisa sehari-hari diminum tapi marjan ini khusus untuk memperkerat silaturahmi dingin daga manis kayak gitu kan nah contohnya dengan iklan ini membentuk sebuah opini bahwa marjan ini paling cocok untuk berbuka puasa berbeda dengan aku gak ada orang mau berbuka puasa hanya dengan aqua saja misalnya kayak gitu apalagi ya contohnya ya yang tagline-nya yang paling indomie 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 itu selera dia ini gak dapat terangannya tapi iklannya 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 pak mayorat dari mayorat kayak gitu pak bang-bang bang-bang itu apa mayorat yang apa yang ratusan berapa lapis ratusan apa sih itu bukan tangguh ya tengguh bukan tengguh berapa lapis ratusan ya gitu jadi kayak dumi seleraku jadi atau teh botol sosro apapun makanannya minumnya teh botol sosro jadi iklan ini untuk mengantisipasi orang lupa dia harus beriklan untuk membantu opini publik nah begitu juga kembali lagi mbaknya yang punya main bisnis baju apa bikin sebuah slogan yang ketika mau promosi di facebook di instagram dicantumkan kalimat itu tidak perlu panjang tetapi membantu opini publik kayak gitu coba dicari sendiri yang kedua memilih strategi adaptasi nah kalau ini antisipasinya biasa digunakan ketika mengadai perubahan hukum tentang spesifikasi produk contohnya tambahin lagi indomie 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 ini di Indonesia di Taiwan itu tidak tidak sama dengan yang SMJ itu loh pak hank SMJ tentang waktu apa namanya SMJ maksudnya itu kayak namanya apa pokoknya itu loh pak yang kayak micin-micin gitu waktu itu kan pernah kan di Taiwan karena hukumnya di Taiwan gak boleh kayak gitu mungkin tentang kesehatan nah terus gak boleh gak diizinkan sedangkan di Indonesia kan memang dari dulu mesti mengandung SMJ gitu kan pak MSK itu ya yes jadi nah itu jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis yang memang masuk ke sebuah wilayah tertentu ya kita harus ikuti beradaptasi dan saya juga mau lagi kayak di indomie even di antara jawa dan di pulau lain itu bumbunya beda ada yang tidak ada entah kecapnya atau enggak kayak di Sumatera itu dia mie gorengnya gak ada kecapnya atau sausnya saya kurang tahu jadi beda jadi mungkin regulasinya dimenyesuaikan regulasi atau selera dari ini wilayah itu kayak di Taiwan juga begitu mungkin di Taiwan ini banyak yang mengandung babi tapi masuk Indonesia produknya ya gila apa mengandung babi kan gak mungkin kayak gitu jadi beradaptasi kemudian nomor tiga ini memiliki strategi offensive ketika tekanan memperhatikan lingkungan video semakin tinggi perusahaan yang telah bergulipan ini dapat mengembangkan penelitian lebih intensif nah contohnya aqua ini yang paling ini teman-teman kan aqua ini kan diambil dari mata air pegunungan nah itu kan itu termasuk timeline-nya aqua ini mengambil dari mata air pegunungan murni nah tetapi ada orang yang kritis atau apa ya beranggapan bahwa terus kamu mengambil mata air di pegunungan berarti gunungnya akan gundun atau hutannya akan kamu tebangi untuk mengambil mata air kamu bangun babi nah oleh karena itu sebelum ada faktor sosial budaya dia melakukan antisipasi strategi offensive yaitu sebelum di demo dia membuat suatu preboisasi gerakan yang disponsori oleh aqua ya gitu contohnya jadi lebih offensive gitu lebih bertahan sebelum di demo yaudah saya bertahan ya rokok ada yang tahu beasiswa jarum gak terang dengar ya di Indonesia itu ada beasiswa jarum nah jarum ini kan sebenarnya merusak generasi muda karena merokok nah tetapi sebelum dia ini dia membuat timbal balik dengan memberikan beasiswa kepada generasi muda itu kan jadikan orang jadi ya perusahaan ini baik jelek sih karena merusak generasi muda eh tapi di satu sisi dia memberikan beasiswa nah itu kan akhirnya membentuk opini publik juga bahwa bahwa yang baik belum tentu jelek yang jelek belum tentu baik itu kayak strategi oposisi gak pak kayak misalkan dia terkena untuk itu kalau merokok itu jelek ternyata dia di iklannya itu untuk kayak gitu strategi oposisi itu lebih ke ofensif sih kalau yang masalah oposisi itu oposisi ini kan iklan mempertahankan opini publik sedangkan di iklannya merokok kan gak mungkin rokok membuatmu sehat tidak kan kayak gitu rokok tidak membuat sehat sama sekali gitu ya oke itu jadi diminati pak iya karena ya gak tau ya kalau saya sendiri tidak merokok sih saya yang kurang tau kenapa berminat merokok oke antisipasi strategi detail dari berbagai kemungkinan pilihan antisipasi strategi dilihatkan bagian berikut nah ini di alaman 2.17 ini lanjutannya sih ini nah manajemen dapat memilih strategi seragirekayasa nah kalau di seragirekayasa ini perusahaan perusahaannya berusaha mencoba mengendalikan perubahan lingkungan agar cocok dengan kepentingan perusahaan contohnya strategi ini biasanya jarang dilakukan karena karena untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi contohnya sih apa ya yang yang bisa memberi contoh ini slide nomor 10 jadi perusahaan ini berusaha untuk mengendalikan perubahan lingkungan agar cocok dengan kepentingan perusahaan ya berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan berusaha mengendalikan perubahan teknologi dengan membuat ikut-ikutan membuat QWERTY apa kipetnya yang darinya awalnya kipet biasa jadi kipet QWERTY itu nah tetapi gagal juga karena ya ini dia berusaha untuk mendapat lingkungan tapi tidak tidak mudah mengendalikan perubahan kan mengendalikan perubahan kan tidak susah yang benar kita beradaptasi dengan perubahan itu atau membuat perubahan menjadi pionir perubahan kemudian nomor 5 manajemen dapat memiliki seharga menarik diri yaudah menarik diri dari pasar akhirnya guru metikar seperti Nokia tadi karena dia berusaha untuk mengendalikan perubahan lingkungan ya tidak bisa kita harus beradaptasi atau lebih dulu melakukan perubahan kalau terlambat kita mengendalikan akhirnya menarik diri dari pasar alias ya kalau tiga kayak gitu atau serok serok ini kodak 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 ini ada yang tahu ini gak kamera jaman dulu jaman dulu menggunakan film ya film kan role film itu kan role filmnya itu kodak gak sih kodak kodak ya nah itu kan sekarang udah gak ada sekarang udah pakai yang baru kan menggunakan lensa yang disambungkan dengan ini ya otomatis karena dia terlambat merupanya otomatis harus gulung pikar seperti itu manajemen nomor 6 manajemen dan memiliki strategi kontingensi perusahaan-perusaha mengganti ban baku karena diperkira ban baku dilarang digunakan pasang datang ini contohnya ya perusahaan ini ban baku ini ada saya ingat saya ada ada dulu yang tahun berapa itu di Indonesia ada kasus merkuri untuk ini apa kecantikan kayak kayak lotion untuk kecantikan wajah itu kan banyak mengendung merkuri itu tidak tidak boleh kan akhirnya banyak merk-merk akhirnya ditangkapi apa ya di pasar-pasar itu dilakukan sidang oh ini mengendung merkuri kayak gitu nah berarti perusahaan-perusahaan kosmetik disuruh saya tidak tahu apakah di meneksi boleh atau tidak tetapi di Indonesia mungkin sudah tidak boleh menggunakan ban baku merkuri ini karena berbahaya ini biasanya di pasar-pasar tradisional merk-merk yang kurang jelas ini merk-merk yang aneh ini yang memutihkan tetapi ternyata ada kandungan merkuri nah ini kan biasanya disidak itu sama depnaker nah akhirnya di nasi sehatan ini tidak boleh lagi nanti ban bakunya harus diganti kalau strategi pasti ini tidak memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan bisnis yaudah ya ini mereka di perubahan mau berubah yaudah saya gini-gini aja deh kayak gitu bantunya apa ya ini banyak kasus ya kayak toko-toko kecil kelontong ini mungkin ya dia tidak mau memperbaiki diri akhirnya dia tetap aja tidak melakukan perubahan apapun perubahan di luar sana terjadi ya saya inilah saya ini ya bisnis saya oke lanjut masuk ke KB2 ini dengan bisnis makro ini ada ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, buddha, kependudikan, gampang ini lanjutnya lewat ya karena sih kalau di KB2 ini kekaitan bahasa 2 ini kita bahas ekonomi kita bahas detail teknologi, bahas detail politik, bahas detail oke ekonomi ekonomi ini melingkupi sumber daya alam sumber daya manusia dan modal domestik sumber daya alam jantinya semakin besar sumber daya alamnya harus kita harus semakin memperhatikan oke semakin sumber daya alam ini penting kalau kita punya bisnis misalnya bahan makanan ini sambal sambal instan yang sekarang kan banyak sambal instan tapi kan cabai nih sumber sumber daya alamnya banyak tetapi apabila kita tidak memperhatikan akan menjadi bumerang bagi bisnis kita yang akan menyebabkan gulung tikar STM juga gitu banyak murah banyak tenaga kerja makanya kan orang Indonesia itu kan orang Indonesia itu kan penduduknya banyak banyak dari negara lain gitu loh pak ya banyak dari negara lain untuk apa punya punya usaha apa tenaga kerjanya itu kebanyakan dari Indonesia gitu atau misalnya buka usaha di Indonesia terus karena saya pembuatan baju di internasional itu lupa apa nunggu pabrik pabrik-pabrik dari luar negeri terus membuka pabrik kan di Indonesia gitu pak karena emang SDM-nya itu banyak di Indonesia gitu itulah mengapa UMR di beberapa daerah misalnya di Jawa Tengah itu lebih murah daripada Jawa Timur dan Jawa Barat apalagi berbes pak paling murah saya pernah ke daerah Kudus terus Kalongan kayak gitu-gitu sekarang lagi banyak itu pak di berbes pabrik-pabrik itu lagi dibangun untuk apa sih kayak penjahit-jahit gitu apa namanya konveksi konveksi iya lagi banyak pak karena iya di berbes UMR-nya lebih sedikit atau gimana itu karena UMR-nya murah karena SDM ini kan murah ini banyak anak kerja membuka peluang untuk mendapatkan keunggulan komparatif ya supaya pemerataan ini penduduk kan temen saya itu ada lulusan Taiwan dia S2 Taiwan kemudian dia kerja di berbes ya mungkin itu ya banyak pabrik kan di berbes dia lulusan Taiwan sini dia S2-nya di sini mungkin dia jadi bos di sana ya karena murah gitu makanya itu SDM ini untung makanya orang Indonesia di sini banyak buat kerja sana tenaga kerja murah gitu loh ya ya menurutnya itu bukan satu hal yang membanggakan ya menurut saya sih sejujur itu ya memang kita apakanya teman-teman saya bangga di tengah-tengah kesibukan pekerjaannya teman-teman masih menyisakan waktu untuk belajar untuk menambah nilai diri sehingga ada yang bisa dijual nantinya saya tidak lagi lulusan SMA tapi saya punya ijazah S1 otomatis nilai dirinya bisa bertambah oke modal domestik kemudian modal domestik ini lebih ke rendahnya pendapatan memiliki implikasi sebenarnya daya beli efektif jadi inflasi yang berdapat pada pemasaran serta hubungan antara perusahaan dan karyawan rendahnya pendapatan misalnya orang yang pendapatannya rendah ini daya belinya kan juga rendah nah orang yang daya belinya rendah berarti apa kalau daya beli berarti kan dia tidak bisa beli itu kan menjadi sebuah fenomena ekonomi bahwa kalau dia tidak bisa beli inflasinya tinggi mana ada bisnis yang jalan kalau orangnya tidak mampu beli semua harga malahnya tidak ada makanya kayak merek-merek terkenal kayak tas gucci atau misalnya luis futen atau merek-merek yang kalau teman-teman beli lihat di taipei ilingi taipei 101 itu kan banyak merek-merek sangat terkenal jadi dia tidak buka di brebes dia tidak buka di brebes tidak mungkin orangnya bisa beli kayak gitu berarti bukanya di kota besar nomor 4 cadangan devisa cadangan devisa ini langkahnya cadangan devisa menyebabkan pemerintah memperketat kerat impor nah kalau devisanya kurang berarti dia lebih membuka ke ekspor ekspor ini kan ke luar kan kan kita ini kurang makanya kita harus membuka banyak ekspor akibatnya dengan memperketat keran impor ini orang bisnis yang mendatangkan berbaku dari luar negeri kelabakan nah itu itu juga salah satu hal yang harus dipertimbangkan perasaan dasar nah ini bisnis itu akan mau bisnis tapi lokasinya jauh di hutan gak ada akses jalan gak jauh dari jalan tol nah susah ekonomi juga tapi sekarang karena jalan tol sudah banyak ya di Indonesia otomatis lebih mudah untuk perekonomian lebih jam lebih gampang distribusi lebih gampang nah ini prasarana dasar itu juga hal yang penting diperhatikan dan masuk dalam lingkungan ekonomi sekarang kita beranjak ke lingkungan teknologi di halaman 2.30 nah dalam membuat bisnis teknologi manajemen ini memperhatikan penyesuaian dan lingkungan bisnis pemilihan teknologi tenaga kerja ya ini seperti yang saya bilang tadi ya ini sudah menerapkan teknologi yang modern otomatis dia tenaga kerja yang dengan lulusan SMK atau bahkan SMP atau SD atau tidak sekolah ya harus menerima konsekuensi yaitu ya harus dimungkin dialokasikan untuk pekerjaan lain atau ya diputus hubungan tenaga kerjanya nah ini juga anak termasuk dampak dari nikoteknologi oke kayak misalnya ini teman-teman punya pabrik apa yang misalnya minuman aja minuman aja kalau misalnya atau pabrik makanan yang sudah bisa dikemas secara otomatis kan kita bisa mengurangi satu tenaga kerja kan udah otomatis kayak gitu dari yang awalnya dua atau tiga bisa dikurangi jadi satu teknologi ini berperan penting makanya itu disini disebutkan bahwa pemilihan teknologi harus mengharuskan tenaga kerja siap dengan pengalihan tenaga kerja jadi tenaga kerja ini harus siap untuk di intergi alihkan ke bagian lain atau ya diputus hubungan kerjanya kemudian lingkungan politik manajemen perlu memperhatikan hal berikut ideologi negara stabilitas politik lembaga politik pembangun internasional dan peran pemerintah nah ideologi negara kata nasionalisme mendorong pemerintah tak andak sepenuhnya menerangkan tata ekonomi pasar akibatnya operasi perusahaan menjadi terbatas dan tidak semua faktor terbuka dengan swasta nah ideologi negara ini kalau teman-teman dulu di SDSM PSMA pernah K33 ingat semua hal apa ya bisnis atau usaha yang menyangkut wajat hidup orang lainnya dikelola oleh negara misalnya ini Pertamina listrik air PDAM nah ini kan sebuah ekonologi negara itu memang dimaktukan di ideologi kita di undang-undang dasar ya otomatis swasta pihak-pihak sulitan untuk mencapai PDAM listrik itu kan semua sudah dikelola oleh negara BUMN ya itu ya kayak gitu stabilitas politik Pak Pak untuk ideologi negara kayak contohnya yang itu Korea Utara itu termasuk gak sih maksudnya kayak Korea Utara Korea Utara kan tidak emang dasarnya gak apa ingin untuk membuka pasar untuk luar selain di negaranya sendiri gitu Pak termasuk ya itu masuk masuk ke ideologi negara karena emang ideologinya seperti itu ideologinya seperti itu ya benar ya itu salah satu contoh juga itu ya terima kasih itu juga contoh ideologi koro Utara dia menutup diri ya itu memang kemudian ketidakstabilan ketidakstabilan politik menimbulkan ketidakpastian usaha ini jelas ya kalau politiknya perang kayak mana ya ya negara negara itu timur tengah mungkin yang sedang bergejolat otomatis ya bisnis siapa yang mau tanam bisnis di negara tersebut tapi lain halnya dengan negara yang Uni Emirat Arab yang dia kaya yang tenang politiknya stabil atau negara-negara tentunya atau Myanmar sekarang kan Myanmar kan sedang bergolak ya Myanmar ada yang tahu ya itu kan kudeta atau yang perang dengan rakyat sendiri ya siapa yang mau usaha bisnis di sana ya kayak buang-buang modal mending ke negara tanam modal ke Thailand atau ke negara yang lebih aman kayak gitu lembaga politik parpol serikat buru serikat petani adanya serikat-serikat ini mungkin bisa membantu AN yes ada yang mau bicara enggak oh enggak ada oke saya lanjutkan parpol ini kan juga saya sendiri kurang paham ya kalau menerangkan mengenai partai politik ini karena saya kurang paham bagaimana impactnya terhadap rakyat secara tapi mungkin serikat buru mungkin kita bisa lihat dari serikat buru kalau kerja di pabrik di Indonesia serikat buru ini sangat berperat untuk menentukan UMR menentukan ini domen dasar untuk tenaga kerja untuk di setiap pabrik nah ini serikat buru mungkin menjadi contoh yang bagus untuk menjadi baseline menentukan UMR kemudian di lingkungan politik juga ada hubungan internasional nah ini juga ada kaitannya tadi dengan Korea Utara tadi semakin berkembang ekonomi pasar pada tingkat global akan mendorong banyak bisnis yang mengikutinya karena bisnis baru yang terbuka nah kalau di negara-negara yang memang dia sudah modern seperti Amerika banyak bisnis baru dibuka karena mungkin pangsa-pangsa sudah bagus seperti itu lainnya dengan negara-negara seperti di Korea Utara yang hubungan internasional saja mungkin tidak ada kedubes di sana di Taiwan ini kantor dagang Indonesia bukan Dubes RI mungkin orang waktu pas itu Pak apa namanya Cina sama Amerika itu jadi hubungan internasional nggak baik terus itu itu juga contoh jadi nggak banyak barang-barang Amerika yang ada di Cina tapi ya itulah intinya kalau tidak banyak gedubes atau apa ya itulah tidak banyak perwakilan negara lain yang ada di negara itu kan susah untuk membuat mengirimkan barang ekspor-impor susah nah terlebih dari itu pemeran pemerintah sangat penting seperti nomor 5 itu harus menjalin pemerintah ini membangun hubungan harmonis baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri sosbud nah kalau sosbud ini kaitannya dengan ini ya agama gender dan bahasa ini sangat seru kalau lanjut saya yakin teman-teman disini yang ada di Taiwan atau di Arab atau di Hongkong ketemu atau bekerja dengan teman yang sesama Indonesia pasti akan lebih senang ya maksudnya maksud saya pasti tentu saja tidak semua orang Indonesia kita cocok karakternya kita bisa terima tapi bagaimana juga mungkin akan lebih mudah untuk menjalin hubungan sosial dibanding dengan yang beda keluarga negara karena mungkin tradisinya berbeda etos kerjanya yang berbeda mungkin teman-teman Indonesia disini agak khususan dengan teman-teman dari Vietnam karena etos kerjanya berbeda mungkin atau teman-teman Indonesia disini ada yang khususan berkomunisi dengan orang Taiwan sendiri karena berbeda etos kerjanya nah jaringan etnis ini yang membuat kita keterikat kemudian menawarkan bisnis yang bisnis online baju tadi kan lebih mudah menawarkan bisnis baju ke sesama orang Indonesia lebih mudah promosinya daripada ke orang dengan etnis lain atau keluarga negara lain agama juga gitu nah agama ini penting untuk orang Indonesia karena dengan beragama mungkin kita diajarkan bekerja dengan jujur ya kan mungkin tidak mencuri datang tempat waktu bermoral gitu nah jadi adanya adanya agama ini dapat menjadi pendorong terbinanya moral keladangan dengan jujur nah ini penting jadi kan kalau misalnya di Indonesia kan kita beragama kita menjalankan agama kita kan kita bekerja dengan jujur dengan tepat waktu atas kerjanya tinggi ini peran agama ini penting dalam memulai sebuah bisnis kayak gitu terus yang kedua gender nah kalau pekerjanya kaum wanita misalnya shift malam nggak susah ya kalau wanita ya tapi kalau pria mungkin lebih fleksibel ketika kita sebagai pemilik bisnis ini menugaskan oh kamu shift malam deh kalau cewek kan kayak kita masih berpikir dua kali karena bagaimanapun kalau wanita ini memperhatikan yang lemah ya mungkin ya karena mungkin dia punya keluarga punya anak kayak gitu dengan mungkin di beberapa perusahaan itu ada cuti bulanan untuk wanita yang dalam period in period dalam apa istilahnya ya ada waktunya kan wanita juga setiap bulan datang bulan itu ada bisa izin di negara-negara tertentu atau hamil cuti hamil nah itu kan juga kalau banyak wanitanya kalau cuti hamil musim hamil 4 dari 10 4 dari 10 wanitanya cuti hamil kan ya agak tintang juga ya kan produksinya laki-laki kan lebih gampang di assign kalau masuk malam kalau masuk si 2 kalau masuk si 3 lebih gampang bahasa juga gitu ya bahasa ini kita semua berada di luar Indonesia bagaimanapun juga bahasa ini menjadi hal yang penting kan kalau gak bisa bahasa gak tau mas Anton bisa bahasa Arab atau enggak tapi kan komunikasi akan menjadi lebih suka dengan orang yang bisa bahasa Indonesia kita juga gitu disini Mandarin juga gak terlalu terjabat lebih suka dengan yang bisa bahasa Indonesia itu ya agama gender bahasa lanjut kurang 15 menit kita masuk ke lingkungan kependudukan nah lingkungan pendudukan ini terdapat 5 karakteristik pokok yaitu pertumbuhan struktur urbanisasi migrasi dan status kesehatan penduduk nah tingkat pertumbuhan penduduk kalau negaranya ini pertumbuhannya besar kayak India kayak China kayak Indonesia gitu kan berarti pasar potensial kenapa karena banyak orang yang oh itu negara berkembang mungkin produk saya akan laku karena penduduknya banyak daripada negara penduduknya sedikit gitu tapi tenaga kerjanya juga ya tenaga kerja juga melimpah makanya suka membangun pabrik di Indonesia karena tenaga kerjanya melimpah murah-murah konsumtif juga orangnya penduduknya besar potensial sangat sangat potensial sekali kemudian usia orang juga akan suka membuka usaha dengan di wilayah yang usianya usia produktif terus kita juga bagai pemilih bisnis juga suka merekrut orang yang dengan usia yang produktif nggak 40 tahun direkrut paling bekerjanya 10 tahun tapi kan kalau usianya direkrut usia 20-an bisa bekerja lebih lama seperti itu terampil berpengalaman muda enerjikan usia muda ini dampakan urbanisasi dulu di Indonesia ada urbanisasi kayak transmigrasi imigrasi eh transmigrasi urbanisasi besarnya kota jadi tribut penurunan nah kalau urbanisasi ini kan berpindah dari yang tidak padat penduduk ke padat penduduk sehingga ini menjadi suatu alasan juga bisnis untuk membuka usaha di urban area bukan di rural area tapi di urban area urban area itu juga kota yang padat penduduk metropolis di Jakarta Surabaya Jogja Semarang gitu jadi kota-kota yang Bandung seperti itu migrasi migrasi ini dapat menceritakan pasar baru kan dulu tahu di order baru campannya Pak Harto presiden kedua ada ada apa program transmigrasi ya transmigrasi dari kota menuju ke Kalimantan gitu program migrasi ini kayak pemindahan tahun lalu ibu kota dipindah ibu kota akan dipindah 5 tahun ke depan dari Jakarta ke Kutai harapannya apa harapannya Jakarta terlalu padat ini bisa segera pindah ke Kutai sehingga bisa menemukan pasar baru nah disini ada menciptakan pasar baru nah ini tujuannya biar gak sumpah di kota besar Jakarta seperti itu nah ini satu kesehatan nah mungkin sumber karena pandemi ini mungkin ya imunisasi di Indonesia ini cukup cepat imunisasinya sehingga tapi kurang saya kurang tahu mungkin ada ada rumor yang mengatakan bahwa tidak semua wilayah Indonesia ini akan diimunisasi hanya 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 untuk menciptakan herd immunity nah matis kan nantinya pebisnis-pebisnis dia akan mencari orang yang udah yang herd immunity udah divaksin kayak gitu dia tidak sakit-sakitan terus meninggal kayak gitu males nah 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 sekarang ini penting kalau tadi kan hanya ini pengetahuan nah kalau bagaimana pertanyaannya bagaimana teman-teman bisa bisa mengambil data-data kayak status kesehatan migrasi urbanisasi tingkat pertumbuhan bagaimana teman-teman bisa untuk membuat usaha ini datanya itu dari mana sih oh saya ingin membuat di kota A datanya mana pertumbuhannya data urbanisasinya seperti apa sosial budaya itu diambil atas dasar apa nah jangan asal oke saya ingin ke TAA karena disana OML-nya rendah nah datanya dari mana nah data ini sekarang kita berbicara mengenai data dimana khusus untuk faktor lingkungan ini lingkungan makro ini ada data sekundar apa data sekundar itu data yang bisa diambil dari data sekundar ini dari pihak ketiga atau pihak lain contohnya survei laporan wawancara radio jadi seperti tadi bilang oh di Brebes ini banyak perusahaan kenapa karena dari hasil survei ada 5 perusahaan baru yang baru dibuka di tahun 2019 UMR tercatat sekian berapa juta UMR per bulannya nah ini kan ada datanya makanya pebisnis suka membuka usaha di Brebes ya karena dia udah punya data dulu nah begitu juga teman-teman nanti apabila ingin membuat sebuah usaha tolong ambil data dulu sebanyak mungkin dari teknologi data mengenai sosial budaya pertumbuhan penduduk yang terjadi data hal-hal yang sudah saya jelaskan di awal tadi ambil datanya dulu nanti baru membuat kemudian di halaman 251 faktrik evaluasi faktor eksternal ringkasan dari beberapa analisi yang telah dilakukan yang sudah dijelaskan tadi dibikin matriknya terutama lingkungan makro membuat matrik ini ada ini matriknya seperti ini ini contoh matrik contoh ini tidak ada di buku contohnya saja contoh matrik ini membuatnya bagaimana itu ada tahapannya kita mundur ke slide nomor 30 nah yang pertama mengidentifikasi membuat daftar dari variable yang tidak diperhatikan bikin dari variable mau variable teknologi dulu boleh variable sosial budaya dulu boleh variable budaya boleh terserah variable mana dari 6 tadi yang ingin di data kemudian berikan bobot pada masing-masing variable kemudian kita beri bobot oh mana yang paling penting teknologi ini paling penting karena saya di bisnis online saya beri bobot yang paling tinggi kemudian melakukan penilaian nah penilaian ini bisa ada kriterianya kriterian penilaian yang nanti saya jelaskan di bab berikutnya kemudian melakukan pengalihan antara bobot dan nilai dan menjumlahkan nilai tertimbang dari seluruh variable ini saya jelaskan saja secara umum tahapan-tahapannya jadi kalau membuat matrix sepanjang ini kita itu harus memprioritaskan memberi bobot memberi bobot itu mana variable yang paling penting kemudian memberi nilai dari 1 sampai 10 mana nilai yang paling penting 5K 4K itu baru nanti dikalikan sehingga muncul mana nanti hal-hal kritis yang baru kita perhatikan nah ini hanya contoh saja intinya di pertemuan 2 ini teman-teman belajar mengenai menyeleksi variable-variable mengenal lebih detail variable-variable makro jadi ada 6 kan teknologi hukum politik kependudukan sosial budaya ekonomi kenalin dulu itu karakter seperti apa sub faktornya apa hibah berikutnya kita akan belajar mengenai membuat matrix ini cara membuat matrixnya secara dasar seperti ini dipahami aja dulu nanti di bab berikutnya kita akan membuat matrix oke itu ya kalau ada yang bertanya sudah pas yuk selesai maaf agak cepat tadi saya terangkannya untuk melejar waktu ternyata pas jadi mungkin ada yang ditanyakan sambil saya absen karena ada yang ditanyakan pertemuan dua ya mbak areni areni ada tadi areni ada kemudian mbak dirgayu ada mbak Dwi Setio Yulianti tadi sempat saya lihat ada mbak Lia Solehatun tadi ada ya ada mbak Nunung Nur Hayati ada kemudian mbak Vina Septyani Vina Septyani bentar Vina Septyani Vina Septyani baru live kayaknya baru live tapi ada yang sempat kelihatan ya itu kayaknya di chat di story chat kayaknya ada itu Vina Septyani Haslam Oh iya hadir kemudian Yuhana Pancari Yuhana Pancari ada ada Mas Bagus ada mbak Nurani Nuraini 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 hadir pak hadir ya hadir ya hadir ya hadir ya Mbak Nina Kusmiati ada Nina 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 ada ada Siti Alvia 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 Siti Alvia Oke Vina Siti Alvia tidak ada ini ada yang kenal mungkin karena minggu lalu juga tidak ada Mbak Siti kalau ada yang kenal tolong di chat atau di 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 Selatin Selatin ada kemudian Rizka Aditya Rizka Aditya ada Oke ada ya Rizka Putri Catur Surya Rini Putri Catur ada ada Rizka Surya Sari ada Mas Anton ada Oke Untuk diskusinya belum sempat saya koreksi kemarin karena dua hari ini LMS nya sedang error jadi saya belum sempat chat tapi secepatnya akan saya chat di diskusi dan minggu teman-teman tolong diisi aja diskusinya itu nanti jadi supaya tidak menumpuk saya sengaja tidak memberikan batasan waktu tetapi yang akan lebih baiknya apabila teman-teman bisa mengerjakan jadi tidak menumpuk kalau misalnya akhir pertemuan 8 harus jawab satu-satu nanti masukkan nilai keaktifan mahasiswa menjawab mengisi forum diskusi ada ditanyakan sebelum saya tutup ada yang ditanya Pak saya mau nanya tapi ke materi minggu lalu boleh kalau lingkungan bisnis itu apa sih Pak maksudnya sederhananya lingkungan bisnis itu sebenarnya ada di slide nomor dua intinya itu adalah peluang bisnis apa ya peluang bisnis sih anak lingkungan lingkungan bisnis ini kan kalau saya mengartikannya itu adalah peluang bisnis bisa dari luar bisa dari bisnis sejenis maupun bisnis komplementer nah peluang bisnis ini mencantai tadi bisnis sepatu berarti kan kita harus memperhatikan peluang bisnis sepatu ini harus memperhatikan merk-merk sepatu dan juga produk komplementernya itu sandal jadi lingkungan bisnis lebih ke peluang bisnis yang perlu kita perhatikan secara khusus sehingga kita bisa melakukan antisipasi terhadap ancaman bisnisnya itu di halaman buat titik tiga tapi kalau mbak tanya secara sederhana saya akan jawab peluang bisnis kalau menyelingkungan bisnis bisa diartikan segala sesuatu yang mempengaruhi bisnis tersebut tidak bisa lebih sederhana peluang bisnis bisa diartikan seperti itu juga bisa kalau misalnya pengertian secara harafiahnya bisa lihat di halaman 2.3 analisis di bagian atas itu ada lingkungan bisnis itu yang bagian A maksud analisis lingkungan bisnis di halaman 2.3 poin A itu harafiah pengertian tapi secara kalau bisa dijelaskan ya peluang bisnis faktor-faktor yang pengandu bisnis kita bisa dari persaing bisa persaing sejenis maupun dengan komplement karena kalau faktor makro kan beda lagi nanti ada 6 faktor itu itu ya mbak bisa dipahami oke kalau ada lagi pertanyaan bisa chat personal bisa chat di group minggu ketiga kita ketemu lagi di perteman ketiga terima kasih atas kehadiran teman-teman mohon maaf bila ada salah kata kemudian selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa oke saya tutup perkuliannya terima kasih atas kerjasamanya saya upload di youtube juga terima kasih terima selamat menikmati